Assalamualaikum selamat pagi sahabat anggrek kali ini kita akan membahas bagaimana ciri-ciri anggrek silogin yang tumbuh dengan sehat dan disini ada contoh anggrek silogin rochuseni dan sebelah sini ini anggrek silogin asperata kedua silogin ini berasal dari Sumatera ya sahabat dari Rejang Lebong, Bengkulu dan salah satu contoh anggrek silogin itu sehat adalah bisa kita lihat dari bulupnya bulupnya seperti ini dia bulupnya gendut dan padat berisi bulup atau batang anggreknya biasanya tidak berkerut dan keras yang menandakan dia cukup air seperti ini bisa kita lihat bulupnya kokoh dan akarnya juga sehat anggrek silogin ini adalah salah satu anggrek yang suka kelembapan yang sahabat dia suka air jadi medianya bisa dipakai media yang agak lama menyimpan air seperti ini campuran sekam dan serutan kayu kemudian untuk contoh anggrek silogin yang sedang sakit dan tidak sehat bisa kita lihat disini ya sahabat ini bulupnya sangat kurus dan berkerut seperti ini seperti kekurangan air dan deidirasi mungkin karena medianya terlalu poros atau medianya terlalu asam bisa kita bandingkan ya sahabat bulupnya jauh berbeda yang sehat dengan yang sakit penampakan bulup atau batang anggrek silogin yang berkerut atau seperti deidrasi itu juga menandakan bahwa akarnya tidak berfungsi dengan baik atau akarnya tidak lagi bisa menyerap sari-sari makanan pada medianya dikarenakan mungkin medianya terlalu poros atau medianya terlalu asam jadi alangkah baiknya kalau sudah tahu ciri-ciri anggrek silogin yang sedang sakit atau tidak sehat kita langsung merepotingnya atau mengganti pot dan media nah kan bisa kita lihat akarnya ternyata banyak semut yang sudah bersemayam disitu dan akarnya juga sudah tidak berfungsi dengan baik saat merepoting anggrek silogin ini kita lihat akar yang tidak berfungsi atau tidak bagus kita potong saja ya sahabat kemudian bulup yang sudah tua atau yang sudah busuk kita potong saja dari rimpangnya seperti ini dan untuk medianya biasanya saya menggunakan media sekam, kompos, ataupun serutan kayu dan ini contoh medianya dari sekam dan kompos ya sahabat sekam-sekam lapuk itu lebih bagus lagi oke langsung saja kita tanam anggrek silogin kita yang sakit ini ya sahabat untuk penanamannya jangan terlalu dalam menanam bulupnya atau batangnya supaya tidak terjadi kebusukan karena akarnya belum jalan dan belum berfungsi dengan baik kemudian kita taruh di tempat teduh terlebih dahulu ya sahabat untuk penyiramannya satu atau dua kali sehari oke semoga bermanfaat wassalamualaikum